Aldila Jelita meyakini jika biaya rumah sakit Indra Bekti dapat dibayarkan. Ia sudah melakukan banyak cara, tak hanya menggalang donasi, tapi juga menjual tas dan perhiasannya untuk menutupi biaya perawatan Bekti. Namun, ibu dua anak itu enggan mengumbar pengorbanannya untuk sang suami. Walaupun sebelumnya sempat membuka donasi, Aldila menegaskan dirinya sudah mati-matian soal biaya pengobatan sang suami yang kini telah sepekan berada di ruang ICU. Tidak sampai di situ, Aldila melihat banyaknya uluran tangan dari para sahabat dan rekan artis lainnya untuk membantu biaya perawatan rumah sakit presenter berusia 45 tahun itu. Uluran tangan tersebut pun tanpa diketahui pasti oleh Aldila Jelita. Saat ini Indra Bekti masih dirawat di RS Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat karena pendarahan otak. Kondisinya beransur membaik setelah dua kali menjalani operasi. Aldila dalam Instagram story-nya menyebut sang suami butuh tiga bulan untuk recovery. Terima kasih telah menonton!